Pemirsa Wakil Wali Kota Jambi Maulana memimpin rapat persiapan bulan imunisasi anak nasional pada selasa 30 Agustus 2022. Rapat ini membahas mengenai evaluasi pencapaian bulan imunisasi anak nasional di Kota Jambi. Selasa 30 Agustus 2022, Wakil Wali Kota Jambi Maulana memimpin rapat persiapan bulan imunisasi anak nasional atau BIAN di Aula Bapeda Kota Jambi. Dalam koordinasi ini juga melibatkan para camat, lurah, tim pegerak PKK, Kepala Puskesmas, OPD terkait, dan jajaran lainnya. Dalam rapat ini membahas tentang evaluasi pencapaian bulan imunisasi anak nasional. Ada pun jenis imunisasi yang digunakan pada BIAN yakni morbili dan rubella dengan tujuan mencegah penyakit campak dan rubella. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan bahwa saat ini pencapaian BIAN Kota Jambi baru diangka 57,1 persen. Maulana juga menambahkan capaian yang rendah berada pada tingkat usia 9 sampai 59 bulan. Tingkat usia tersebut sulit ditemukan karena tidak berada di suatu institusi tertentu. Maulana menghimbau kepada para orang tua yang memiliki anak berusia 9 sampai 59 bulan dan belum diimunisasi morbili dan rubella untuk segera melakukan imunisasi dengan menghubungi tenaga kesehatan seperti posyandu, puskesmas, rumah sakit, dan puskesmas pembantu, lalu berkoordinasi dengan RT setempat. Dirinya berharap pencapaian imunisasi ini bisa naik karena dari hasil kajian mengatakan bahwa jika capaian imunisasi rendah akan berpotensi kasus stunting akan meningkat. Jenis imunisasinya adalah morbili dan rubella atau pencegah pencapaian sampak dan rubella. Saat ini untuk tingkat kota jambi target kita baru tercapai 57,1 persen. Jadi lebih 95 anaknya. Setelah kita evaluasi secara bersama yang masih sangat rendah, baru capai hanya 90 persen adalah usia 9 bulan sampai 59 bulan. 9 bulan sampai 5 tahun. Ini memang usia yang relatif sulit kita menemukannya karena tidak ada institusi usus. Kemudian yang kedua yang masih agak rendah adalah tingkat paun. 5 tahun sampai 7 tahun itu sudah 54 persen. Nah yang sekolah SD, 7 sampai 12 tahun, itu alhamdulillah sudah 97 persen. Artinya capaiannya sudah relatif lebih tinggi. Terima kasih telah menonton!